Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, kini tengah berada di Doha, Qatar untuk melobi FIFA agar Indonesia bisa menjadi tuan rumah piala dunia U20 2023. Erick Thohir berserta rombongan menemui langsung Presiden FIFA, Gianni Infantino. Namun, salah satu ex-co PSSI, Aras Indolingga, menyatakan Indonesia harus bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. FIFA tegas menjunjung tinggi prinsip kesetaraan fair play dan menolak segala bentuk diskriminasi. Teman-teman yang ada di sana, kita dapat informasi yang turun ke sana. Dan ini cukup berat ya, cukup berat karena pertama kita sudah gagal menelaksanakan drawing. Itu yang pertama ya, ada penolakan. Yang kedua juga karena kita kan bawa aspirasi dari publik ya dan masyarakat yang menolak gitu ya. Kita bawa juga dari masyarakat yang terima, kita bawa ke FIFA. Jadi kita, ini mungkin kita cari janteng, tapi kayak sepertinya, sepertinya ya. Sepertinya FIFA susah ya. Susah menerima syarat-syarat yang dibuat ya. Karena kan kita tahu ya, karena FIFA itu menganut yang namanya antinskriminasi dan tidak ada. Sampai jumpa.